Siapa di antara kalian yang sering berpergian menggunakan kereta api? Baik jarak dekat maupun jarak jauh? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Kereta api merupakan moda transportasi masal yang diminati masyarakat di Indonesia. Karena kereta api sangat efektif dan efisien, baik dari segi waktu tempuh, dari segi kenyamanan, dan segi keamanan. Tapi yang namanya kendaraan tak luput dari kecelakaan. Hai semua, kembali lagi bersama gue, Rijal Margo. Di episode kali ini, gue akan ngebahas peristiwa luar biasa hebat yang paling terparah sepanjang sejarah perkereta api Indonesia. Bila kita membahas mengenai kecelakaan kereta api di Indonesia, tentu yang akan terbayang di pikiran kita adalah peristiwa di Bintaro. Tapi, sejak kereta api dioperasikan, banyak terjadi kecelakaan yang melibatkan berbagai macam faktor. Dalam kamus perkereta apian, bila terjadi kecelakaan, itu disebut dengan istilah PLH, yaitu peristiwa luar biasa hebat. Baik berupa anjlok, tabrakan, atau terguling dari jalur. Berikut tiga peristiwa luar biasa hebat yang paling parah dan terburuk sepanjang sejarah perkereta apian Indonesia. Berikut kisahnya. 3. Tragedi Ratu Jaya Peristiwa ini terjadi pada tanggal 20 September 1968. Waktu itu, KA 406 Tujuan Bogor yang ditarik lokomotif listrik ISS 3201 tiba di stasiun Depok. Kemudian, PPKA stasiun Depok menghubungi PPKA stasiun Citayam. Lalu, PPKA stasiun Citayam menjawab sedang menunggu kedatangan KA 309 yang ditarik lokomotif BB 2011 dari arah Bojonggede. Jadi, KA 406 harus ditahan dan menunggu kedatangan KA 309 di stasiun Depok untuk melakukan persilangan. Selang beberapa menit, PPKA stasiun Depok secara sekilas melihat bahwa indikator warna blok persinyalan dari ala Citayam terindikasi aman atau semboyan 5. Melihat hal itu, PPKA stasiun Depok langsung memberangkatkan KA 406 tanpa memastikan lebih lanjut. Di waktu yang bersamaan, PPKA stasiun Citayam juga memberangkatkan KA 309 tanpa menghubungi terlebih dahulu ke PPKA stasiun Depok. Kedua KA yang berlawanan arah ini kemudian bertemu di area desa Ratu Jaya dan tabrakan pun tak dapat dihindarkan. Akibat kejadian ini, sebanyak 116 orang meninggal dunia, 80 orang luka berat dan 52 orang luka ringan. Dari kejadian tersebut, korban ini dibawa ke rumah sakit terdekat yang ada di kota Depok. Total kerugian biaya diperkirakan sebesar Rp7.810.000. Mungkin itu angka yang cukup fantastik waktu itu. Lokomotif ISS 3201 dan lokomotif BB 2011 cukup parah. Begitu juga kereta penumpang, bantalan rel juga mengalami kerusakan. Akhirnya, penyeledakan pun dilakukan. Dalam investigasinya, ahli persinyalan dari Simon Hawk mengatakan bahwa peristiwa ini disebabkan karena adanya arus liar pada sistem komunikasi blok antara kedua stasiun tersebut. Dan arus liar inilah yang menyebabkan indikator warna pada blok persinyalan dapat berubah dengan sendirinya. Akhirnya, PPKA stasiun Depok dan PPKA stasiun Citayam ditetapkan sebagai tersangka karena human error dengan alasan kurangnya komunikasi antar dua PPKA stasiun tersebut. Kedua Tragedi Bintaro Siapa sih yang gak kenal dengan Tragedi Bintaro? Mungkin peristiwa ini udah familiar di masyarakat Indonesia. Tragedi Bintaro ada dua versi. Yang pertama versi PJKA dan yang kedua adalah versi Masinis KA-225. Namun, disini gue akan merangkum secara umum ya yaitu persi PJKA. Tabrakan kereta api Bintaro yang terjadi pada tanggal 19 Oktober 1987 atau yang dikenal dengan nama Tragedi Bintaro I adalah peristiwa kedua terburuk sepanjang sejarah perkereta apian Indonesia. Peristiwa ini terjadi di daerah Ponok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Bahkan, peristiwa ini menyita perhatian publik dunia. Berdasarkan GPK waktu itu, KA-225 Lokarangkas yang ditarik lokomotif BB-30616 dijadwalkan tiba di stasiun Sudimara untuk bersilang dengan KA-220 Patas Merak yang ditarik lokomotif BB-30316 untuk melakukan silang. Namun, emplasmen di stasiun Sudimara waktu itu mempunyai tiga jalur dan tidak memungkinkan untuk melakukan persilangan. Jalur satu memiliki kondisi buruk dan hanya bisa ditempati oleh sepursimpan. Sedangkan jalur dua itu berisi KA Barang dengan nomor 10-53. Dan jalur nomor tiga itu diisi KA-225 yang berhenti. Karena stasiun Sudimara sudah tidak menerima persilangan lagi, maka KA-225 harus diberangkatkan dari stasiun Sudimara dan melanjutkan perjalanan ke stasiun berikutnya, yaitu Kebayoran. Pagi itu, KA-225 belum tiba di stasiun Kebayoran. Akhirnya, PPKA stasiun Kebayoran meminta izin untuk memberangkatkan KA-220. Namun, PPKA stasiun Sudimara tidak mengabarkan adanya kereta yang berangkat dari stasiun Sudimara. Akhirnya, PPKA stasiun Kebayoran memberangkatkan KA-220 dengan berabsumsi bahwa persilangan tetap dilakukan di stasiun Sudimara dengan KA-225. Dan agar meyakinkan, PPKA stasiun Kebayoran menghubungi PPKA stasiun Sudimara bahwa KA-220 telah diberangkatkan dari stasiun Kebayoran. Dengan kebingungan, PPKA stasiun Sudimara segera memindahkan KA-225 dari jalur 3 ke jalur 1. Kemudian, PPKA stasiun Sudimara menyuruh petugas untuk melakukan langsir. Saat akan dilangsir, KA-225 mulai bergerak tanpa perintah serompet atau semboyan 40. Dengan cepat, PPKA stasiun Sudimara menggerakkan tuas sinyal masuk ke Kebayoran namun tidak berhasil. PPKA stasiun Sudimara berlari sambil mengibar-ibarkan bendera merah ke arah KA-225 namun usahanya gagal tidak memberhentikan kereta. Akhirnya, tabrakan pun tak dapat dihindarkan. Tabrakan ini terjadi pada tinggungan es kilometer 17 plus 252. Total kerugian berdasarkan laporan akhir PJKA sebesar 1,9 miliar dan dari peristiwa ini mengakibatkan sedikitnya 139 orang meninggal dunia, 170 dirawat di rumah sakit dan 84 orang luka ringan. Pertama, Tragedi Lembah Anai Mungkin peristiwa ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia karena yang lebih familiar adalah tragedi Bintaro dengan asumsi bahwa kecelakaan kereta api di Indonesia yang paling terparah adalah tragedi Bintaro. Tapi tidak. Sebenarnya, peristiwa kecelakaan kereta api paling terparah nomor 1 di Indonesia adalah peristiwa padang panjang atau dengan disebut Tragedi Lembah Anai. Peristiwa ini mungkin tidak banyak diceritakan namun disini gue akan merangkum dari berbagai sumber. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 25 September 1944 di Singgalang Karyang Lembah Anai Sumatera Barat. Dan konon peristiwa ini menempati urutan ketujuh kecelakaan kereta api paling terparah di dunia. Diketahui bahwa kecelakaan tersebut disebabkan adanya kegagalan sistem rem pada lokomotif. Memang jalur di Lembah Anai sangat terjal dan rawan kecelakaan. Ada juga yang mengisahkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi penyebab terputusnya jembatan kereta api yang ada di Lembah Anai. Entah itu rapuh atau karena disabotase. Hal ini tentu saja masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Karena pada masa waktu itu Indonesia tengah dijelajah Jepang. Dan akibat kecelakaan ini sedikitnya 200 orang tewas. 250 orang lainnya luka-luka. Tak berapa lama kemudian pada tanggal 23 Maret 1945 terjadi peristiwa kecelakaan kereta api di lokasi yang sama yaitu di Lembah Anai. Kecelakaan tersebut diakibatkan adanya kegagalan rem yang menimbulkan selip roda hingga keluar jalur. Tetapi tidak diketahui berapa banyak korbannya. Korban meninggal dari dua kecelakaan tersebut dikuburkan dalam lubang yang sama. Korban kecelakaan pertama itu digali sedalam 5 meter dan korban kecelakaan kedua itu digali sedalam 2 meter atau dikuburkan di atas korban kecelakaan pertama. Dan setelah kecelakaan kedua inilah maka Tugu Prasasti tragedi Lembah Anai dibuat. Gimana nih menurut kalian peristiwa yang ada di Lembah Anai apa emang benar-benar murni terputusnya jembatan atau ada unsur sabotase? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Itulah 3 peristiwa kecelakaan paling terparah sepanjang sejarah perkereta apian Indonesia. So, bagi kalian yang ingin butuh informasi silahkan request di kolom komentar. Dan terima kasih udah menonton video ini jangan lupa kasih like dan subscribe-nya dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Peace!